Terima kasih yang sudah klik video ini guys Jangan lupa subscribe Ketemu lagi ya di channel ini ya Jangan bosen-bosennya lihat video-video aku ya Dan jangan lupa subscribe juga channel ini guys Like dan komen juga ya Oke kali ini aku berada di Ipoh Perak guys Dan aku akan mencari makanan khas disini Namanya itu pelik guys Namanya itu agak aneh dikit ya Nasi ganja Itu gak tau dia masak pake ganja Atau sayurannya sayuran ganja itu gak tau Dan aku disini ditemanin teman aku ini What's up bro? What's up? I, Izwan Izwan, oke Kita mau cari nasi ganja ya Yang terbaik di Ipoh ni Terbaik di Ipoh Kedai nya, namanya kedai nya Cina Oh Cina Bahasa Melayu je lah kau ni Harap kedai tu halal lah Oke, sebab kita pun tak tahu lagi Kita tak pernah cuba lagi So ikutin terus guys Akhirnya kita nyampe juga disini ya Young Swan, kedai kopi Tadi abis muter-muter Dan lihat guys Disini beratur Antri bro Antri Panjang banget Ini gak jauh ya Dari gerbang malam Gerbang malam ada di sebelah sana Sebelah sana Dan ini di tepi jalan aja Jadi parkirnya pun agak susah dikit nih So kita cek masuk ke dalam ya Eh bro, nak beli apa kat sini ni Nasi ganjal bro Ganjal Oke, alright Lihat guys Penuh banget ni Beratur, kita harus bersabar Kalau ingin menikmati nasi yang tersedap di Ipoh Penghargaan nasi kandar ayam merah Tidak mempunyai cawangan di mana-mana Sebabnya nasi kandar ni famous di Ipoh Hanya ada satu di Malaysia ini Jadi kalian yang datang ke Ipoh Patut mencoba ini guys Memang tersedap di Ipoh Di luar juga ada tempat duduknya guys Di dalam penuh banget Ayam merah ni lah guys Yang membuatkan famous di sini Yang paling favorite di sini adalah Ayam merah ini guys Tapi tidak cuma itu aja Di sini ada sotong, ada kambing, ada ikan, ada lembu Semua ada guys Macam-macam ada Unikan nasi kandar ini guys Dia dibungkus dengan plastik Dan ada papernya Lepas itu diikat dengan tali getah Kedai ini memang selalu ramai Didatangi pengunjungnya Dari luar Ipoh maupun warga Ipoh sendiri guys Sebab ini memang famous banget di sini Jadi kalian yang datang ke Ipoh Jangan lupa singgah di nasi kandar Ayam merah Ipoh Oke guys Bentuknya seperti ini ya Dia petak gini Dibungkus sama koran Paper Dan beratnya ini hampir Satu kilo ni Berat banget ni guys So kita coba buka ya Isinya apa aja Oke di dalamnya ada plastik Sebab ini tadi nasi ekstra Jadi agak berat juga ini bro Ini makanan berat ya So kita cek Apa ada Oke di sini ada ayam Ayam size ini Ini ayam merah Ini adalah yang terfamous Dan di sini juga ada bendi Ada timun Oh ada telur rasin Tapi telur rasin ini tanpa kulit ya Udah di kupas So kita lanjut makan Di depan kita ini udah ada satu longgok Ini bukan satu longgok Ini udah dua longgok Udah besar gini guys Ini kita coba try makan Dan ditemani my bro Boleh ya Udah dibuka bro Udah sedap sedap Oke isinya sama aja So kita try makan Sebelum makan Kita baca doa dulu lah Seperti biasa ya Bismillahirrahmanirrahim Amin Oke lanjut makan ya Sebab tadi kita mau makan disana Tapi tempatnya memang penuh banget Jadi kita terpaksa bungkus aja Kita tapau Kita makan di ofis Seperti nasi kandar guys Kalau di Pineng itu ada nasi kandar Tapi di Ipoh ini ada nasi ganjak Sama juga sih Tapi pedas juga ya Sambah ya Sambahnya pedas Sambahnya sebelah mana Ini sambal kelapa ni Ada sambal kelapa ni yang pedas Dia punya kari memang melokak tau Aku tak tahu spesialnya apa Tapi nasi ni memang Baik punya bro Aku rasa spesial dia daripada sambal Sambal kelapa tu Sambal kelapa dia Tapi pedas juga Ayamnya Ayamnya macam digoreng dulu ya Terus langsung dibumbuin lagi Tak boleh nak cakap pun Begitu sedapnya nasi ni Dia berbagai jenis kari yang masuk di sini ya Banyak kari Banyak jenis Kari hitam Kari kuning Orin Orin Semua ada Dia campur dari satu Lalu dia Kita gaulkan jenis Ya Dan kita masuk dalam sini Dan ada bendi ya Bendy ni aku suka banget Dekat nasi ganja tadi Bukan ada hanya ayam tau Sotong ada Daging ada Macam-macam lagi ada Tapi kami hanya ambil ayam Sebab kita suka ayam Ini tak rugilah kita Antri dalam berapa minit Jok? Harga-harga Dalam setengah jam ha? Beratul Setengah jam beratul Tak kira Melayu ke Cina India Semua makan nasi ni bro Harga pun berpatutan Satu ni baru Rp5.5 Memang berpatutan Terbayar Orang yang jauh-jauh Kat KL ke apa Turun lah Terserah Makan dekat Ipoh Tidak campan dia Uff Punya fresh lah Tengok Fresh lagi Dia punya bendi Oh Fresh Sedap lah Tengok gue Tengok Terus makan Terus makan Memang aku tahu Tengok Aku orang Jawa pun Boleh masuk ini nasi Karena nasi ni memang Tak boleh nak cakap Memang terlampau sedap Orang mesti jumpa lah Mesti jumpa Nasinya Aku tak tahu kenapa Dia panggil nasi-nasi kan Ganja Aku masih terfikir Apa yang ganja ni Dalam nasi ni Mungkin campuran Dia punya Tari kot Takkan ada ganja kot Itulah Itu campuran Dia punya bukan campuran Untuk perbuatan tari Campuran banyak tari Dalam hidup Ini nasi Oh Itu kita kena tanya Yang masak Apatau dia nak pergi belakang Penuh Sebab nama ni Ganja Tapi tak tahu Apa sebab Dia dinamakan ganja Sebab kalau tengok pun Nasi kandar sih Macam nasi kandar gitu Tapi memang famous banget Aku rasa ganja dia Bila kita makan Lepas ni pening Pening Masa tu esok kita Kena repeat Kena repeat Kena cari lagi Sebab dah ketagi Dah kat KL tu Tak ada Sebab dia tak buka cawangan Cuma satu tempat itu je Yang lain-lain tu semua Kena macam Tiru dia lah Si gajah tu macam tiru dia Dia memang tak ada cawangan yang lain Satu kedai ni Kari dia memang padu Kari ayam Kari ikan Daging Semua dicampur jadi satu Dan special Sambal ni Sambal ni Menbuatkan kita pedih Satu kak ni rasa Pedas aja Dia pedas dia bukan Tapi bel Tak ada Alright guys Akhirnya Finish juga Aku makan ini Dengan Tangan ya Habis Licin Sekor pun licin juga Ok Inilah nasi ganja Dengan harga RM5.50 Disitu ada Nasi Dua longgok Ayam dua ketul Bendy Telur masin Dan kuah yang begitu sedap Apa lagi kau nak Makan je lah Makan See you guys Bye bye